Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Garis Miring P Tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 Dengan rahmat Tuhan yang ma'asa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya Kesatu, mengangkat Saudara Aryo Bimona Ndito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Garis Miring TPA Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dengan rahmat Tuhan yang ma'asa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri Sesuai peraturan perundang-undangan Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Ruhan Iwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju Sisa masa jabatan priode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mengambil sumpah Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara Apakah saudara-saudara beragama Islam Siap beragama Islam Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam Bersedia Bersedia Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Ruhania Wani Kembali ke tempat semua Terima kasih. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Riko Amelza Dahnil sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penanda tanganan berita acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Presiden Republik Indonesia dimohon kembali ke tempat semula dan pejabat yang dilantik dimohon kembali ke tempat semula. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!